Halo semuanya selamat datang di YouTube channel aku, nama aku Jeffrey Priyanton dan di video kali ini aku akan mereview sebuah barang ini adalah episode JJ Review jadi kali ini aku akan mereview barang yaitu apurtur amaran ALM9 apurtur itu apa sih sebenarnya apurtur adalah sebuah lighting, jadi kenapa lighting? karena lighting ini sebenarnya penting banget ketika kalian ingin membuat video ini salah satu yang wajib tapi sebenarnya nggak perlu lighting di kini juga kalau kalian shooting videonya itu siang-siang ini adalah cara untuk mengurangi noise ketika kalian shoot video pada kondisi yang cahainya itu kurang contohnya ketika kalian ingin foto di dekat jendela itu kalian nggak perlu lighting tambahan karena cahainya sudah bagus tapi gimana hasilnya kalau kalian foto di ruangan yang redup? pasti jelek sih kualitasnya oke jadi apurtur ini memiliki bodi yang sangat compact bentuknya itu kecil banget bahkan kalian bisa bandingin dengan ATM ini hampir sama bedanya cuma di tebalnya aja coba bayangkan ada lighting yang sekecil ini apurtur dibekali dengan 9 panel LED yang bisa membuat intensitas cahayanya itu 900 lux ini sudah cukup banget untuk jenis produksi chill untuk youtube ataupun kalian ingin bikin video tiktok ini sudah cukup banget untuk beratnya ini sendiri ini cuma sekitar 140 gram jadi kalau LED ini mau kalian bawa kemana-mana ini akan enak banget karena nggak ngelebihin beban daripada kalian beli ring light yang gedenya segitu nggak mungkin kalian akan bawa ring light segitu-gitu untuk vlogging nah mending kalian beli LED lighting yang kecil dan ini adalah salah satu fitur yang aku suka juga dari LED lighting ini sekarang kita akan membandingkan bagaimana video yang pakai lighting dan yang tanpa bantuan lighting oke jadi untuk mengetesnya aku akan mematikan lightingnya sebentar kalian bisa lihat gimana perbedaannya ketika nggak pakai lighting kalian bisa lihat bedanya tentu ini hasilnya akan jauh berbeda kualitasnya juga lebih bagus yang pakai lighting tambahan untuk intensitas cahaya ini bisa diatur karena LED lighting ini memiliki dimer dimer ini gunanya untuk mengatur level intensitas cahaya sampai dengan 9 level kalian yang bisa atur ke batas minimumnya itu di 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ini agak cerah banget berbeda dengan lighting yang sekelasnya apurtur dibekali dengan baterai litium jadi kalian tidak perlu repot-repot gonta ganti baterai setiap kali mau pakai LED ini karena kalian bisa charge dengan charger smartphone kalian yang tegangnya itu 5V ini sudah bisa kalian gunakan untuk mencharge LED apurtur amaran karena dalam pembeliannya ini tidak disertakan charger untuk mencharge LED ini sampai penuh dibutuhkan waktu sekitar 1 jam apurtur amaran bisa digunakan kurang lebih hingga 1,5 jam kalau kapasitasnya itu maksimal cahayanya kalau redup atau di batas minimalnya itu bisa tahan sampai dengan 13 jam di dalam paketnya kalian akan mendapatkan beberapa aksesoris yang pertama itu universal adapter kedua kalian akan mendapatkan diffuser universal adapter ini berfungsi ketika kalian ingin memounting LED panel ini ke kamera ataupun tripod ini bisa di kalian gunakan terus diffuser itu berfungsi buat cahayanya agar tidak terlalu hard lighting atau lebih soft itu nah ini bisa kalian ganti sesungguh kalian disini ada tiga warna jadi terserah kalian mau bikin tema yang gimana jangan khawatir kalau kalian mau ganti diffusernya ini gampang banget karena covernya dilengkapi dengan magnet jadi kalian enggak perlu kerepotan untuk menggantinya kekurangan yang aku rasakan ketika pemakainya itu LED nya cepet banget panas jadi kalian jangan pakai lama-lama karena ini akan merusak bagian panelnya tetapi dengan harga yang segini ini berat cukup banget dan fleksibilitasnya ini membantu banget buat kalian yang ingin membuat produksi video yang skalanya kecil seperti youtube atau tiktok ini sudah work banget oke sampai disini dulu videonya jangan lupa kalian komen di bawah barang apa yang harus aku review selanjutnya dan see you next time thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.